Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Selanjutnya ya pagi Bu Hai saya nggak bisa lihat ini saya lagi screen soalnya saya kurang tahu nggak pernah pakai ini nggak pernah dipakai Google app-nya perkenalkan nama saya Indri Pak saya dari mahasiswa teknologi agroindustri angkatan 2017 ya ya salam kenal Mbak ya Pak sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memberi untuk sharing ke kita tentang capecen itu apa Sebelumnya saya kakak sama temen-temen dulu ya Pak ya ya silahkan Alhamdulillah sudah hadir sekitar 45 siswa dan mahasiswa di kuliah tamu pada pagi hari ini Nah kalau teman-teman gimana nih kabarnya pasti baik kan puasa-puasa gini pasti ada kejadian yang sesuai bermanfaat dan bisa menjadikan ilmu tambahan yang akan dimateri oleh Bapak Nurhati Oh ya sebelumnya moderator pada acara kali ini itu berhalangkan hadir jadi nanti di sini saya akan menjadi MP sekaligus jadi moderator di kuliah tamu pada pagi hari ini di sini untuk dosen TIP sudah hadir Bapak Asmi Awtian Gabriel selaku Bapak Caprodi juga selamat pagi Bapak Indri Oh ya Pak gimana nih kabarnya di rumah aja ya Alhamdulillah baik seperti teman-teman teman-teman semua juga beraktifitas belajar dari rumah Alhamdulillah Oh ya mungkin Bapak Gabriel ada sepatah dua kata untuk membuka mati hari pada hari ini atau memberikan pesan untuk teman-teman yang akan mengikuti mati pada pagi hari ini Pak Oke boleh singkat saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehubungan dengan adanya COVID ini ya banyak membatasi aktivitas kita terutama di luar rumah sehingga banyak aktivitas yang harus dilakukan di dalam rumah termasuk belajar dan juga bekerja dari rumah harapannya banyak teman-teman tetap semangat kalau di rumah jadi loyo untuk belajar nah disini kita coba selalu berinteraksi dan membangun komunikasi serta diskusi dengan forum-forum online semacam kita hadirkan banyak pemateri-pemateri yang bisa memberikan wawasan dan juga menambah kesan ini buat teman-teman teman-teman semua karena beberapa yang join di luar program kita yang saya perkenalkan saja bahwa di teknologi agroindustri kita juga bahas tentang supply chain yang berhubungan dengan pengelolaan rantai pasok tentunya teman-teman bisa dengarkan dan juga ikut join dalam diskusi hari ini yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi beliau adalah pakar terkait dengan supply chain banyak pengetahuan juga banyak pengalaman yang nanti bisa di sharing oleh teman-teman silahkan dinikmati dan kita lanjut langsung diskusi saja itu aja mbak Indri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Gabriel Sebelumnya saya akan membacakan rundown puluh tamat di hari ini jadi kita sudah mulai di jam 9 nanti di jam 9 sampai 90 ada perkenalan msi dan pembacaan biodata ke materi untuk yang untuk pukul 9.10 sampai 9.40 akan ada penjelasan materi oleh Bapak Nur Hadi di pukul 9.40 sampai 10 ada sesi tanya jawab 10.20 sampai 10.40 ada tanggapan dari penanya dan 10.40 sampai 4.5 akan ada penutup dan foto bersama untuk tata tertip akan saya tata tertip pada kuliah online teknologi agroindustri 2020 yang pertama peserta harap mematikan mikrofon saat presentasi berlangsung kecuali dipersilahkan oleh moderator yang kedua peserta yang ingin bertanya atau berpendapat harap mengaktifkan kamera atau jika nanti dirasa internetnya sedang dong atau kurang kuat untuk menyalakan kamera boleh cek di kolom komentar selanjutnya peserta komentar selanjutnya peserta menyimak dan mengikuti kuliah online dengan tata tertip sesuai aturan bagi peserta yang mengganggu akan melakukan interruption akan diberikan seguran dan yang terakhir seperti yang saya bilang tadi jika ada jika mau bertanya di waktu di sesi pertanyaan dan internetnya lagi down itu bisa chat di kolom komentar baik kita langsung mulai saja selamat pagi Bapak Nurhadi ya pagi suara saya cukup jelas ya sudah siap Alhamdulillah cukup jelas Pak sudah siap ya Pak ya sudah sudah oke Bapak Nurhadi ini dia fokus ke supply chain supply chain logistik dan bisnis proses nah mungkin teman-teman yang juga ingin tahu mengenai bagian-bagian tersebut itu mungkin nanti bisa ditanyakan ya teman-teman kita langsung saja ke materinya silakan Bapak Nurhadi untuk langsung memulai materi pada pagi hari ini ya baik baik terima kasih Mbak Indri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua dari Universitas Internasional Semain Indonesia sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Gabriel atas undangannya sehingga pada pagi hari ini saya bisa sharing ke teman-teman tentang tepatnya saya kasih judul supply chain license ya from COVID-19 jadi nanti kita akan belajar dari keadaan saat ini ya dari adanya COVID ini dari sisi supply chain itu apa yang sedang terjadi kemudian perusahaan-perusahaan itu melakukan apa gitu dan nanti juga saya akan sharing apa yang sudah dan sedang dilakukan di kamera jadi kamera ini tempat saya bekerja ya sebelum masuk ini saya kasih gambar ya di sebelah kanan itu ya coronavirus punya hilang you can break the chain by stay home and stay safe artinya ya ini salah satu ikhtiar kita untuk segera mengakhiri pandemi ini ya dengan stay home ya belajar dari rumah dan apa yang teman-teman lakukan saya sudah tepat ya cuma hari ini saya memang ada jadwal ke pabrik biasanya saya mostly memang sudah work from home baik ini agenda kita pada hari ini ya jadi pertama nanti saya akan kasih brief sedikit tentang apa itu supply chain ya tadi disampaikan sama Pak Gabriel teman-teman sudah ada materi sedikit tentang supply chain management kemudian topi yang kedua tentang global supply chain impact nanti tentang listen-learn ya case tadi yang ada di kamera dan terakhir nanti dengan Q&A namun sebelum masuk lebih dalam saya sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan disini ini sifatnya lebih tepatnya adalah global perspective ya jadi contoh-contoh yang nanti saya berikan itu ngambilnya adalah dari sisi global ya tidak dalam konteks Indonesia baik saya kenalan dulu ya jadi saya Nur Hadi ya saya hampir 14 tahun kerjanya di bidang supply chain mostly di manfaktur ya di pabrik saya saat ini manager supply chain di sebuah perusahaan chemical namanya Kemira jadi Kemira ini aslinya sebenarnya dari Finlandia dari Eropa tapi mereka punya pabrik yang quite banyak banget ya di Asia Pasifik, di Amerika, di Eropa dan salah satunya di Indonesia jadi perusahaan kami ini fokusnya di chemical ya chemical nya kemana aja jualannya ke pulp and paper industry kemudian ke migas kemudian ke industrial water dan sebagainya nanti di sesi selanjutnya saya akan kasih brief tentang Kemira dan supply chain yang di Kemira itu kayak gimana sebelumnya saya bekerja di beberapa perusahaan PMA lain ya seperti di M-Core M-Core ini packaging ya perusahaan Swiss mereka punya pabrik juga di Pasuruan ya jadi M-Core ini malah disebut sebagai the biggest packaging company in the world jadi satu-satunya perusahaan packaging paling gede di Indonesia di dunia, bukan Indonesia ya dari jumlah pabriknya, dari jumlah customer-nya ya dan salah satu produknya itu bungkus rokok ya bungkus rokok jadi kita supply dulu itu ke Philip Morris, ke PAT ke hampir semua industri rokok kita supply terus saya juga pernah bekerja di perusahaan Amerika namanya Formula Tricks sebelumnya juga pernah berkarir di perusahaan Jepang namanya Toshiba di Batam jadi ini perusahaan pertama saya dulu ya setelah saya lulus dari GTS jadi saya sebenarnya tidak punya background supply chain saya ini lulusan teknik fisika ya jadi applied physics kalau applied physics itu belajarnya tentang material engineering tentang fotonik ya tentang optik kayak gitu ya instrumen ya kalau di dunia kerja teknik fisika itu terkenalnya lulusan yang bekerjanya di bidang instrumentasi jadi instrumen engineer jadi instrumen tapi saya agak melengceng sedikit ini karena ceritanya dulu zaman saya kita diambil 10 orang dari TS kita masuk namanya MT ya namanya management trainee dari Toshiba ya namanya management trainee itu belajar banyak hal ya kita di rolling jadi 4 bulan pertama saya di operation 4 bulan kedua saya di engineering 4 bulan ketiga saya di supply chain nah kemudian dari sana kemudian saya tepatnya menakuni bidang supply chain sampai sekarang ee aktivitas lain ya saya juga ee founder daripada platform belajar dan sharing namanya ee bicara supply chain jadi ee ini satu podcast ya mungkin teman-teman udah pernah dengar podcast ya karena di Indonesia podcast sekarang lagi growing ya jadi kalau YouTube itu kan ada video gitu ya kalau podcast itu lebih ke suara jadi saya bikin namanya podcast bicara supply chain di mana ee saya menginterview para pakar kemudian para expert supply chain globally ya dan Alhamdulillah saat ini sudah ya perhari ini sudah rilis 68 episode ya jadi ini saya dirikan bulan Juli 2019 jadi sekarang sudah 68 episode dan mostly memang ee para tamunya dari luar semuanya ee kemudian ee yang di fikir itu adalah the value chain application research and education jadi ini sebuah lembaga research dan edukasi bidang supply chain yang biasanya di Kanada kebetulan saya dikasih amanah untuk ee mengembangkan fikir ini di Indonesia ya apalagi ya nah ini beberapa sertifikasi supply chain yang ee sejauh ini saya dapatkan jadi ini quick introduction ee tentang ee latar belakang saya ya baik ini saya walih dengan ee sharing ya cerita tentang kemira jadi jadi kemira ini adalah perusahaan chemical ya jadi perusahaan chemical dan ee customer kita paling besar itu palt and pepper jadi industri kertas jadi aplikasi produk kita itu apa aplikasi produk kita itu ee bikin apa namanya sebutannya itu sizing ya teman-teman jadi ada kita sebutnya sizing kemudian ada ee microbiological jadi fungsinya kalau bikin kertas itu ya itu memperbesar atau memperkecil pori-pori daripada kertas ya jadi ini kita sebutnya sizingnya ada produk kita yang golongannya microbiological itu fungsinya untuk ee menjaga namanya kebersihan ee mesin industri kertas itu jadi biar tidak gampang kotor harus dikontrol microbiologinya itu salah satu fungsi ee daripada produk kita dan kalau dalam hitungan build of material ee produk kita itu sebenarnya kecil banget jadi ee gak sampai daripada 5% karena mostly kalau bikin kertas ya kalau anda nanti visit ke CW Kimia lah atau ke mana IKPP ke Riau Andalan Kertas itu ya 70-80% itu air air dikasih pulp kemudian dikasih produk kita jadi kita quite big kita quite big banget ya di market khususnya di pulp and paper khususnya lagi di Asia Pacific tapi kita juga ada produk-produk yang kita supply ke water treatment kemudian ke industrial ke oil and gas nah ini adalah figure daripada tahun lalu ya jadi tahun lalu kita revenue nya sekitar 2,7 billion euro ya kemudian jumlah karyawan kita secara global itu ada sekitar 5,062 ya kemudian kita jualan lebih daripada 100 di 100 negara kalau di Asia Pacific kita ada pabrik itu ada di Indonesia kemudian ada di China kemudian ada di Jepang kemudian di Korea Selatan di Vietnam dan di Thailand ya di Indonesia kita cuma punya satu pabrik tempatnya di Pasuruan ada ofis di Surabaya ya kemudian di China kita hampir ada 5 atau 6 ya saya agak lupa in between 5 dan 6 ya kira-kira itu ini gambaran dari Paca Kemera teman-teman kalau ingin belajar tentang apa lebih lanjut tentang Kemera nanti bisa di search ya www.kemera.com ya ini saya kasih videonya ya gilas ya itu kemudian yang di 20 g di g Terima kasih. Ya, itu iklan introsi tentang Gamera. Baik, next slide. Nah, ini daripada networking supply chain di Gamera. Namun sebelum ke sana, saya ingin merefresh kembali ingatkan teman-teman tentang supply chain. Supply chain itu apa sih? Kalau bahasa Indonesia, supply chain itu sebenarnya adalah rantai pasok. Jadi, rantai pasok artinya adalah konteksnya itu ngomong soal dari hulu ke hilir. Kalau supply chain management itu berarti ya memanagement atau mengelola rantai pasok itu dari hulu sampai ke hilir. Dan perlu dicatat bahwa namanya supply chain itu sebenarnya ada di semua proses industri. Regardless jenis industri apa saja, baik itu service, atau produk, atau apa lagi ya, logistik service, atau medical, atau equipment, semuanya itu sebenarnya punya supply chain. Ya, dalam mulai yang kompleks sampai yang sederhana. Nah, contoh misalnya ya, karena teman-teman di agroindustri, contoh misalnya ya, bagaimana tempe itu bisa hadir di ruang meja kita. Itu ada proses supply chainnya. Ya, dari hulu sampai ke hilir. Dari mana? Nah, contoh pertama ya, pasokannya ya, berarti dari petani ya, dari petani. Petani menghasilkan, apa, nanam kedelai, bahan bakunya adalah kedelai. Kemudian proses produksinya ya, orang bikin tempe itu adalah proses produksinya. Di sana nanti ada build-off materialnya ya, mulai tempe sendiri, kemudian apalagi dikasih air ya, dikasih air, kemudian mungkin ada tambahan lain lah ya, saya kurang begitu paham. Nah, kemudian nanti sampai ke tempat Anda kan ada proses distribusi juga kan, diantar sama orang kan gitu kan. Nah, kemudian baru dikirimkan ke tempat Anda semuanya. Nah, ini sebenarnya adalah proses supply chain. Dan itu exactly sama dengan apa yang kita pelajari juga, bahwa di supply chain itu ada tiga aliran yang dikelola kan. Aliran apa? Barang, informasi, dan capital. Di tempe juga ada itu kan, proses menghadirkan tempe, barangnya tempe itu sendiri. Kemudian informasi, informasi apa ya, ordernya itu. Pak, saya mau beli ini 10 batang, apa, 10 biji tempe, ini ada informasinya kan. Kemudian capital, duitnya ada, ya, duitnya. Baik duit dari kita selaku pembeli atau dari produsen itu ketika beli daripada, ada, apa namanya, kedelainya atau raw materialnya. Jadi, in principle sebenarnya, supply chain itu ada di semua proses produksi, ya. Ada di semua proses produksi. Baik, kembali soal ke supply chain di camera, jadi ini adalah gambaran network kita. Jadi, kita ada supplier, kemudian ada camera, ya, ada gambar camera, ya, itu adalah manfaktur, ya, atau plan kita. Kemudian kita, kita ada beberapa, namanya DC, ya, teman-teman, distribution center. Jadi, kita create beberapa DC. Jadi, ada major big DC, ada yang DC yang di level regional. Jadi, kalau di Indonesia, kita punya DC itu di Cibitung, ya, di Cibitung ada satu, kemudian kita di Singapura juga ada satu. Kalau di tingkat yang lebih wider lagi, kita ada DC itu di Shanghai, di China, ya. Terus kemudian di tingkat regional lagi itu kalau di Amerika, kita punya di Atlanta, ya. Fungsinya DC itu adalah kita nyimpan beberapa produk yang kategorinya itu sebenarnya MTS, ya. MTS, ini bahasa mungkin penunan teman-teman sudah paham, MTS make to stock, ya, make to stock. Jadi, ketika nanti ada demand daripada customer, kita tinggal sip, 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 ya. Karena memang secara fokus, produk-produk MTS itu nggak jauh beda. Jadi, tiap bulan itu, let's see, misalnya 10, nanti bulan berikutnya 12, 10, 11, 10, 12, sehingga kita putuskan untuk bikin stock sekalian. Sehingga mempermudah ketika ada nanti daripada demand. Jadi, makanya kita sebutnya yang ada DC. Kemudian kita punya cam connect, cam connect sistem kita, ya. Sistem internanya daripada camera. Nah, sampai ke customer. Nah, kalau dari jumlah supply-nya kita punya berapa, Pak? Wah, kita punya banyak banget, ya. Secara global kita punya 10.000 supplier. Kita punya 200 warehouse location. Kita punya 60 pabrik di seluruh dunia, ya. Jumlah produk kita atau SQU-nya, stock keeping unit-nya, itu hampir 2.300 produk. Dan jumlah order-nya yang masuk ke kita itu setahun itu, let's say, sekitar 250.000 order, ya. Nah, kita pakai sistem namanya SAP, teman-teman, ya. RAP, RAP kita atau enterprise, resources planning kita, sistemnya pakai namanya SAP. Jadi, SAP ini salah satu RAP sistem yang cukup famous, ya. Dan banyak sekali diunakan di beberapa perusahaan besar. Di luar SAP itu ada lagi yang lain, ya. Contoh misalnya Oracle, kemudian ada Inforces. Kemudian, apalagi ya, yang bikinan lokal pun sebenarnya juga cukup banyak, ya. Jumlah tenaga kerja kita yang khusus support di supply chain itu, secara wabrik ada sekitar 300 orang, ya. Nah, khusus di Indonesia, saya bertanggung jawab membawai tiga bagian utama. Jadi, di supply chain Indonesia itu saya membawai satu namanya planning dan customer service. Kemudian yang kedua adalah logistik. Dan yang ketiga adalah procurement, ya. Dan memang di hampir semua perusahaan yang sudah major, rata-rata struktur daripada supply chain itu begitu. Jadi, supply chain itu misalnya kayak di Unilever, mereka juga terdiri dari ada planning, ya. Ada customer service, ada logistik, ada procurement. Dulu saya, saya di M-Core juga demikian. Jadi, supply chain itu membawai logistik, customer service, planning, ya. Procurement, ekspor dan import, ya. Ya, ekspor dan import. Ya, itu gambaran daripada supply chain di Gemi Merah. Baik, nah, saya akan mengawali topik COVID ini, ya. Sebenarnya gimana sih impact-nya COVID terhadap supply chain secara global? Apakah ada pengaruh, Pak, terhadap operasional bisnis perusahaan? Maka jawabannya adalah yes, definitely yes. Kenapa? Karena itu sebenarnya merujuk pada survey atau data yang Anda lihat di pojok atas, ya. Itu ada namanya share of wood manufacturing, ya. Yang pernah dikatat pada tahun 2015. Jadi, secara global, Cina itu adalah negara yang punya sharing manufaktur paling gede seluruh dunia. Jadi, artinya negara penghasil, sebenarnya Cina itu. Negara penghasil yang memproduksi, ya. Yang produknya itu dipakai di mana-mana. Dan share-nya itu berapa? Tahun 2015 yang pernah di survey itu. Adalah 30% dari seluruh dunia. Nomor dua itu baru Amerika. Maka sebenarnya tidak heran, kan. Kalau dalam kehidupan Anda sehari-hari, ya. Dari barang yang mulai kecil itu biasanya ada made in China, ya. Made in China, made in China. Karena memang faktanya mereka adalah negara penghasil. Negara produsen, negara penghasil terbesar secara dunia. Nah, ini impact-nya ketika COVID ini terjadi awalnya di China, Nah, ini akan pengaruhnya luar biasa, ya. Mungkin kalau teman-teman merikul ingatan kita bahwa COVID ini kan terjadinya di Wuhan. Nah, Wuhan itu adalah salah satu kota industri, ya. Di mana mereka paling banyak, kalau nggak salah sektor otomotif, ya. Otomotif itu banyak sekali di sana. Dan itu impact-nya akhirnya meluas, ya. Karena China lockdown, maka itu akan impact secara global. Jadi, secara global. Nah, ini beberapa survei yang pernah dilakukan dari beberapa lembaga, ya. Jadi, di sana ditanyakan, Bagaimana sebenarnya COVID ini akan memengaruhi, meng-impact demand produk atau servis Anda? Maka, disampaikan, di sana apa? Negatif impact. Ya. Jadi, impact-nya majority menyampaikan, apa namanya, ada impact. Bukan hanya 50%, tapi lebih daripada 50%. Bahkan, expect going to forward-nya masih nggak yakin. Jadi naik lagi, ya. Jadi naik lagi. Artinya apa? Para pebisnis, ya. Para pelaku usaha, dan kita para praktisi di dunia industri ini sebenarnya berada pada ketidakpastian. Kita pada level namanya unsent empty, jadi tidak pasti. Kapan ini berakhirnya? Ini sebenarnya tidak pasti semua, gitu ya. Tidak pasti semua. Makanya, kami di, apa namanya, di supply chain itu membuat namanya BCP, ya. Business Continue Planning. Nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang menarik ini ada survey yang pernah dilakukan oleh Sipping and Fragged Resources. Ini by Ocean Insight, ini dari Amerika. Maka, ini juga gamblang sekali, ya. How has the coronavirus impacted your patient? Maka, 58,8% mengatakan significantly effective. Jadi, significantly, significal itu artinya punya efek yang signifikan, ya. Sudah bikin kita rugi, lah. Gambangannya kalau bahasa Indonesia, ya. Kalau moderately effective, impact, tapi tidak. Ya, it's okay lah, gitu ya. Tapi kalau sudah significantly effective, artinya pengaruhnya sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Saya kasih gambaran real, ya, teman-teman. Pada saat awal mula COVID ini terjadi di China, maka waktu itu kan lockdown, ya. Di China itu di lockdown, artinya pabrik off, gitu ya. Pabrik off. Kemudian, pot waktu itu di 1-2 minggu pertama juga sempat berhenti, ya. Dan yang paling struggling adalah domestic transportation. Waktu itu di China suffer sekali, jadi sulit sekali. Sehingga apa yang terjadi? Banyak statement kita dari China ke Indonesia itu effective. Kita kena, delay semua. Delay semua. Maka waktu itu, Kemeria Indonesia segera berinisiasi, melakukan komunikasi kepada customer, menyampaikan tell the truth. Nah, ini juga fungsi daripada customer service management. Jadi ketika ada masalah, maka kita segera harus mengkomunikasikan kepada customer, tetapi dengan juga menyampaikan action planenya kita. Begini loh di camera, kita sudah membuat ini, 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 gitu. Karena memang perlu dicatat ya. Ini kalau teman-teman nanti sudah bekerja. Kalau Anda di rule customer service. Sedini mungkin Anda menyampaikan permasalahan kepada customer, ya, plus dengan adanya action plan, maka biasa customer akan, tanda kutip, akan bisa memahami atau menerima. Tetapi kalau Anda menyampaikan sesuatu itu very sudden, ya, sudah kejadian, sudah nggak bisa, baru ngomong. Nah, itu biasanya customer nggak bisa terima. Nanti akan saya ulas sedikit lebih luas lagi, ya, di sesi slide selanjutnya. Beberapa contoh bagaimana kita menghadapi COVID, mulai dari China, kemudian GSP Eropa, dan implikasinya terhadap supply chain di Indonesia. Next, ya. Jadi, the most impacted, ya, ini, kalau kita summary, ya, sebenarnya ada lima di sini, ya. Ada COVID ini. Yang pertama adalah logistic operation. Yang kedua, manufacture. Yang ketiga, supply. Yang keempat, global trade. Yang terakhir adalah workplace environment. Dari sisi logistik, apa sih, Pak, yang pengaruh, gitu ya? Satu, impact on cargo. Artinya apa? Banyak sekali namanya blank sailing, teman-teman. Bahkan nih, sampai sekarang, ya. Sampai sekarang. Kalau dari China, sekarang sudah ada covering. Tapi sekarang, masalah itu pindah dari Eropa. Jadi, saat ini cukup sulit, ya, mendapatkan kapal cargo dari Eropa ke Indonesia. Jadi, kita sebutannya, kalau bahasa praktik itu adalah blank sailing. Blank sailing. Jadi, sailing yang kosong. Jadi, misalnya seminggu itu, kalau normalnya, dari Eropa ke Singapura, gitu, ada, everyday, ada sailing build, ya. Tapi sekarang, mungkin seminggu cuma sekali. Karena cuma sekali, pada demand ini banyak, maka jadi rebutan. Sehingga, automatically, apa? Freak cost, itu jadi naik. Jadi, biaya logistik itu, itu jadi naik. Jadi naik. Ini, ini pengaruh banget. Yang kedua adalah, traffic balternet due to close border. Yes, definitely. Jadi, ini yang sekarang terjadi di India. Nah, ini menarik, kalau ngomong soal lockdown. Jadi, India itu melakukan lockdown yang cukup berani, ya, pemerintah mereka. Jadi, benar-benar total di lockdown, pabrik nggak boleh beroperasi, tidak seperti di Indonesia. Kalau di kita kan PSPP, ya, di mana pabrik masih bisa beroperasi dengan izin tertentu, gitu, ya. Kalau di India ini, total nggak boleh. Pelabuhan juga close, total di close. Kami ada beberapa supplier, ya, dari India. Mereka supply kita namanya Calran. Produknya Calran yang disupply, dari beberapa supply di India, dikirim ke Indonesia, ke Korea, dan ini. Jadi, produk-produk mereka sudah jadi, tapi nggak bisa dikirim ke Indonesia. Nggak bisa, karena trucknya nggak ada, ya. Domestic transportasi nggak ada, dan port pun nggak ada. Ini yang kemarin seberjadi isu, dan ya, sampai sekarang kan masih lanjut, ya. Saya dapat informasi terakhir kemarin dari supplier di sana akan di-extend sampai mid of May, atau akhir May, ya. Saya lupa detail tanggalnya. Ya, traffic pattern, ya. Jadi, nggak jalan, ya. Produknya ada, tapi nggak bisa dikirim. Kemudian yang lain, shortfall in supplies. Yes, benar-benar, ya. Dan longer delivery cycle. True, ini betul. Ini kami ada kejadian, ya. Pria longer delivery cycle. Artinya, pengiriman menjadi tomah panjang. Pada bulan Februari, ya. Pada saat awal-awal COVID mulai menyerang masif ke Eropa, kita ada satu, dua kontainer, gitu, ya. Yang ternyata ngedon lama banget di Hamburg, di Jerman sana. Ternyata di sana itu hantri. Hantrinya sampai dua, tiga minggu, itu. Kapalnya nggak bergerak, ya. Padahal biasanya dari Eropa ke Indonesia, ya, ya. Ligtime freight itu, itu sekitar tiga lima, tiga enam hari. Tapi karena ini akhirnya menjadi mostly menjadi dua bulan. Nah, menjadi dua bulan. Nah, ini, ini apa ya, yang real yang terjadi di logistik, ya. Kemudian, kalau dari sisi manufaktur, ya, pabrik, apa yang terjadi? dan contoh misalnya ada lower production, ya, yes, definitely, ya. Output kita jadi rendah, ya. Karena, ya, inputannya nggak ada, apa ya, bisa kita produksi, yang gitu, lower production. Dan juga nanti ini kaitannya dengan, ini, di beberapa negara karena lockdown, maka kita nggak ada tenaga kerja bisa memproduksi, kayak di India itu sudah total lockdown, ya, output produksinya udah nggak ada, mereka nggak bisa menghasilkan. apa-apa, ya. Apa-apa. Ini dari sisi manufaktur. Kemudian, dari sisi suplai, yes, ya. Dari suplai itu artinya suplai kita ke customer, ya. Ini akan pengaruh sekali. Akan pengaruh. Nah, untungnya, kalau orang Indonesia kan bilang untungnya, ya, bisnis model kita ini memang MTO, teman-teman, ya, dengan customer. Jadi make-to-order, jadi camera itu hanya produksi barang kalau ada PO-nya. Kita nggak menyetok barang, ya. Kita nggak menyetok barang. Jadi, kecuali untuk beberapa produk yang memang forecast-nya yang quite oke, ya. Jadi, variannya nggak terlalu banyak itu, kita tetap nyetok. Tapi di hub, yang tadi di awal saya sampaikan. Tapi in the principle, kita adalah MTO. Nah, untungnya juga, ya, gini ya, untungnya juga, customer kita itu punya buffer stock cukup tinggi, ya. Untuk produk-produk kimia itu, mereka nyetok itu sekitar 2-3 bulan. Bahkan beberapa punya stock 3-4 bulan. Mereka nyetok di mil mereka di sana. Sehingga, ketika kita ada masalah supply ke customer, let's say, kita ada masalah supply produk namanya Venosan, gitu ya, dari kamera ke CW Kimia, kita nggak bisa supply 1 bulan, ya, karena Cina lockdown, tim buah hari, maka customer tetap bisa jalan, gitu ya, customer tetap bisa, karena mereka punya stock tadi yang 2-3 bulan, makan, makan, apa namanya, buffer stock daripada mereka. Tapi di banyak perusahaan, ini pengaruhnya luar biasa, ya, karena nggak ada, mereka nggak punya resources yang lain, nggak punya resources yang lain, sangat bergantung pada Cina, sehingga ya, 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 bener-bener bener-bener mereka nggak bisa jalan. Makanya, salah satu poin penting ya, dalam mitigasi itu, ya, kalau kita punya supplier, itu nggak boleh cuma punya satu supplier, itu haram, namanya, kalau di teman-teman di prokumen, ya, supplier itu minimal 2 atau 3, ya, dengan kualifikasi yang sama, karena bahaya, kalau Anda cuma punya satu supplier, nanti Anda dibalik, Anda yang akan disetir sama supplier, ya, ya, jadi, fungsinya, atau tujuannya, kenapa kita harus punya 2 atau 3 supplier, karena untuk menghadapi seperti ini, untuk mitigation plan, jadi, kalau satu suppliernya bermasalah, maka kita punya alternatif supplier yang lain. Nah, kemudian dari sisi apa lagi, tadi kita sudah bicara soal supplier, dan global trade, ya, ini berubah semua, global trade, perdagangan ini berubah. Salah satu yang sekarang lagi dianalisa oleh para pakar supply chain, ada kecenderungan nanti itu terjadi perubahan strategi supply chain, yang awalnya global menjadi lokal atau regional, ya, menjadi lokal atau regional. Nah, jadi, kalau selama ini adalah perusahaan-perusahaan itu, biasanya mereka punya satu, misalnya, satu pabrik, begitu ya, yang akan menyuplai ke banyak region, banyak negara. Contoh, mengambil barang A dari China, dari China ini akan menyuplai ke banyak negara, ke Indonesia, ke Singapura, ke Jepang, dan sebagainya. Tapi, ketika China ini don, that will impact to everyone. Nah, ini, ini sedang dianalisa oleh para pakar. Kecenderungannya adalah nanti kita menjadi regional, menjadi lokal-lokal begitu. Karena dengan lokal-lokal itu, ketika satunya bermasalah, kita masih punya yang lain. Nah, ini juga saat ini sama teman-teman global sourcing di KMRA lagi dikaji, kita ada beberapa produk yang awalnya cuma punya satu pabrik di China, nanti akan kita kembangkan, ya, kita kembangkan di beberapa pabrik yang lain-lain. Sehingga, let's say misalnya, untuk kawasan Southeast Asia, untuk produk A diproduksi di Indonesia. Untuk kawasan China, China ya, Jepang, Korea nanti diproduksi di, misalnya di, di China. Sehingga kita punya beberapa pabrik yang punya capability yang sama untuk produksi barang A, misalnya. ini metode yang sebenarnya cukup bagus ya. Nanti berguna banget untuk mitigasi. Karena ketika satunya don, kita bisa ngambil yang lain. Satunya bermasalah, kita ngambil yang lain. Nah, kemudian yang lain, yang pengaruh itu adalah, dan saat ini sederhana jadi, adalah adanya workplace environment yang baru. Lingkungan kerja yang baru, yang jadi, hal yang baru yang menjadi sesuatu yang normal. Kita sebuah new norm. Apa? Ya ini, work from home ini. Yang sebelumnya dianggap tidak begitu, tidak begitu efisien ya, tidak begitu efektif ya, tepatnya. Sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian komunikasi by Zoom, kemudian telco, dan sebagainya menjadi hal yang baru. Dan ini, jangan salah, ini juga bagian daripada supply chain. Karena kita mengelola komunikasi tadi loh, teman-teman ya. Jadi, ini kan cara kita berkomunikasi. Pengelolaan komunikasi itu salah satu fungsi daripada supply chain. Nah, ini juga bisa diterapkan nanti pada saat kita mengelola supplier. Karena adanya COVID ini, maka cara kita supplier ya, apa namanya, ya, meetingnya harus online, segala macam, dan sebagainya. mohon maaf, ini ada chatting masuk sebentar dari kantor, saya saya replay dulu. yang lain. Tidak. 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 ada yang pernah lihat ini enggak kemarin di Twitter ya jadi BMW itu ngirim barangnya pakai trailer ya trailer begitu dan belinya di Tokopedia ini new norm yang baru yang saya sampaikan bahwa saat ini sedang banyak perubahan ini banyak kalau kita belajar dari BMW Indonesia ini banyak sekali perubahan-perubahan dalam sisi supply chain strategi supply chain banyak perubahan kita bisa kaji dari sisi metode distribusinya kemudian dari sisi marketingnya kemudian dari sisi apa lagi ya financingnya karena orang enggak menyangka bahwa BMW terlalu mengambil keputusan seperti ini dan ini kemarin di Twitter saya lihat quite ini ya menjadi trending ya jadi trend ya jadi booming dan sekarang enggak langsung juga jualan apa ya marketingnya naik gitu ya banyak hal lain yang nanti teman-teman akan temui di kehidupan sehari-hari perubahan-perubahan yang terkait dengan adanya COVID ini dan pasca COVID-19 tapi ini menarik sekali apa yang dilakukan BNB Indonesia baik ini saya akan sharing sekarang masuk ke lesson learn ya yang kita lakukan di jadi tadi saya sudah sharing ke teman-teman ketika pandemi ini terjadi di China ya apa yang sudah kita lakukan tapi secara umum ya kita akan jadi dua ya dari sisi manajemen suppliernya dan dari sisi logistiknya karena dua ini yang paling mengaruh dengan supplier karena kita juga punya banyak supplier di China dan kemudian terakhir itu di di mana tadi di di India di Eropa kita juga banyak supplier khususnya supplier dari sisi forwarding ya forwarding maka yang pertama kita melakukan establish daily meeting with strategic supplier daily meeting jadi benar-benar daily meeting artinya fungsinya itu untuk komunikasi ya komunikasi dan kolaborasi sehingga tidak ada gap namanya juga sesuatu yang critical ya namanya critical itu komunikasi lebih intense padahal biasanya kita meeting dengan static supplier itu only once a month jadi cuman sekali dalam sebulan tapi karena COVID ini almost tiap hari apa yang dibahas di sana satu eh stokmu no bureau kamu stokmu yang ini tinggal kasih berapa ini ini kan gitu terus deliverymu gimana kamu tracking udah nyampe mana terus apa yang akan kamu lakukan ya terus manajemen kamu gimana safety kamu di pabriku gimana jadi banyak sekali aspek yang kita bahas bahas di sana dan ada kata-kata ini teman-teman perhatikan strategic supplier strategic supplier itu adalah supplier-supplier yang punya kontribusi besar kepada perusahaan karena kalau mereka gak bisa supply impact kepada perusahaan itu gede gitu ya itu gede jadi ya strategic supplier kita apa ya bahan aktifnya untuk bikin kimia kita itu bahan dasarnya itu adalah bahan jadi kalau cuman kita misalnya beli apa stationary ya supplier A nah ini bukan strategic supplier karena stationary itu ya meja, kursi itu gampang bisa kita beli gimana-mana tapi kalau kita omongnya sudah pada misalnya supplier yang biasa memasuk barang A yang dipakai untuk benos bahan dasarnya ini pak ini kalau gak bisa supply kita gak bisa produksi ini udah masuk strategic supplier jadi almost every day setiap barisan ini yang melakukan adalah teman-teman daripada procurement dan sourcing kemudian yang kedua kita mereduce product variety mereduce product artinya adalah kita mengurangi jenis daripada produk kita kita kurangi jadi ini biasanya kita kerjasama dengan teman-teman daripada R&D dan development jadi misalnya ada produk A, B, C, D di supplier ini kira-kira ini bisa kita gabungkan gak mirip-mirip nih komposisinya ini kalau kita gabungkan oh ternyata masih masuk dalam toleran yaudah disepakati oleh tim daripada product development yaudah sehingga supplier hanya punya dari misalnya harus supply ke kita 20 gitu ya akhirnya supplier hanya supply ke kita 10 produk kayak gitu ya tujuannya adalah mengulai kompleksitas itu karena semakin kompleks mereka akan kesulitan pada saat kesulitan mendapatkan bahan baku dan juga dengan varietas produk yang semakin sedikit itu akan membantu efisiensi dimanfaktur mereka karena gak sering-sering change over ya nanti kalau teman-teman bekerja di produksi ini salah satu KPI namanya change over time ya jadi karena ada loss ya ganti produk itu sebenarnya loss biaya semakin sering anda ganti produk ya semakin gede chance-nya anda untuk losses beruki yang lain yang ini mungkin tidak banyak dilakukan oleh perusahaan lain adalah ini menarik ini ya reduce on time in full as well as payment terms nah saya fokus pada payment termnya jadi gini teman-teman kita itu kalau di Kemira biasanya kita kan punya term of payment ya pada supplier jadi mereka ngirim barang ke kita ya ngasih barang tapi kita juga punya kewajiban bayar daripada supplier misalnya disepakati kamu tak bayar ya setelah invoice diterima dalam jangka tempo 30 hari atau 60 hari nah dalam masa seperti ini Kemira punya inisiatif apa nggak 30 atau 60 hari tapi dimajukan dimajukan jadi awalnya misalnya ada supplier temponya 60 hari pak karena covid ini kita bantu mereka nggak 60 hari jadi berapa 45 ada night 15 hari kenapa karena cash is the king mereka butuh cash mereka butuh duit kita bantu jadi kita bantu harapannya dengan membantu memberikan payment lebih cepat lebih awal ini akan menaikkan namanya cash flow mereka perputaran duit mereka lebih bagus dan endingnya adalah mereka bisa support kita nah ini makanya bagian daripada kolaborasi dan partnership menarik ya zaman dulu itu supplier itu biasanya dianggap sebagai apa ya nggak lebih daripada supplier zaman dulu ya ya it may happening mungkin 20-30 tahun yang lalu tapi sekarang itu sudah berubah supplier itu kita anggap sebagai partner sejajar kita nggak bisa semana-mana daripada supplier tapi kita anggap sejajar karena kita anggap sejajar maka metodenya selesai seperti ini karena endingnya nanti juga bagus buat buat kita sebagai customer buat customer baik ini dari sisi supplier management ya kemudian dari sisi logistik apa yang kita lakukan ya satu adalah misalnya allocate more transport capacity jadi kita melakasikan lebih banyak dan kita mencari sourcing baru kita mencari sourcing baru kalau sebelumnya let's say misalnya kita punya rekanan 5 transporter ya dengan COVID ini kita minta teman-teman purkurnya nyari lebih banyak lagi karena ini akan membantu kita meminimalisasi risiko tadi ya dan biasanya level acceptance kita kita turunkan jadi misalnya kita punya standar transport itu harus begini gitu-gitu ya nah dengan ada pandemi kita kita agak turunkan sedikit speknya kita tapi tetap di level yang masih masuk range-nya kita kemudian yang lain adalah stake product at the strategic hub nah ini ini katanya dengan DC jadi kita nyetok kita ada team global planning ya saya tadi lupa menyampaikan jadi di kamera kita punya namanya global planning team dan mereka itu ada di tiap region jadi ada namanya global planning team yang ada di Asia Pasifik biasanya di Shanghai kemudian ada lagi yang di Atlanta yang di Amerika ada lagi yang di Eropa di Eropa itu di Poland di Poland tugasnya mereka itu ya gitu memplanning secara global secara region di Asia Pasifik mereka ngitung ini ya kebutuhan supply ke Indonesia itu secara haris besarnya berapa ton sebulan atas produk ini 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 akhirnya mereka menganalisa produk mana yang punya apa punya forecast yang relatif oke nah ini tadi yang balik soal MDS tadi ya make to stock nah ini mereka bikin listnya kemudian mereka akan place order ya ke internal pabrik kita dan barang-barang ini kemudian disimpan di hub di hub di DC-nya tadi ya termasuk sebagian dikirim ke kita punya DC yang di Singapura tadi disana udah sekalian penuhnya aja sehingga ketika nanti ada apa namanya ada diman daripada customer di Indonesia kita gak perlu ngambil dari China secara langsung karena China ada potensi masalah kan dia langsung ngambil dari hub gitu sehingga lebih dekat lebih dekat jadi itu yang selama ini sudah kita lakukan di di camera ya baik dan ini berlaku baik di Indonesia juga di beberapa kantri yang lain ya mungkin yang lain yang perlu saya sharing adalah ya subtitle product ya ini saya belum ngomong kita ada beberapa produk yang biasanya kita ngambil dari Eropa ya dari Poland ya gedang namanya kita punya maaf dan gedang namanya sodium klorat nah ternyata dari Eropa Indonesia ini sulit mendapatkan kapal ya jadi tim logistik sudah booking gitu tapi ternyata bookingnya itu postpone 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 ya gak confirm gitu sama dia for wedding nah kita punya pabrik juga di Amerika Latin ya di Brazil dan mereka punya capability itu untuk produksi sodium klorat dan kita minta mereka cek ternyata pengapalan dari Brazil ke Indonesia is quite oke ya tidak terlalu impact seperti yang terjadi di Eropa maka kita switch produk itu kita ada meeting gitu ya dengan tim dari Eropa dan Brazil ya sudah kita switch produk itu ke sana dan nanti semuanya muaranya pasti ke Singapura jadi mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa Singapura itu menjadi pelaguan yang sangat strategis ya karena whatever shipment ya baik dari Eropa dari mana jadi selalu turun dulu di Singapura dari Singapura kemudian baru transignment lagi ke ya ada yang ke Surabaya ke Jakarta ada yang ke Perawang dan gitu ya Nah ini adalah dashboard kita jadi dashboard kita dalam menghadapi COVID ini ya namun ini skopnya lebih luas karena ini kaitannya dengan krisis manajemen dan BCP jadi tadi saya disinggung di awal tentang namanya BCP bisnis continuity keberlanjutan keberlangsungan daripada bisnis disini kan anda lihat observasi jadi kita mau observasi apa aja yang terjadi saat ini jadi yang pertama ini kan manufacturing closer in China yes kemudian English travel restriction adanya gak boleh traveling ya dan ini juga bukan hanya berlaku pada orang tapi juga pada barang jadi sampai saat ini namanya kiriman barang by air itu sulit sekali dari Eropa biasanya ke Surabaya itu tidak tidak sulit tapi sekarang barang-barang airframe dari Eropa itu turunnya pasti di Jakarta karena ke Surabaya udah gak ada jadi sulit sekali kemudian apalagi ya additional border checks resulting ini tadi kita sudah paham ini beberapa observasi yang kita list down sebagai dasar nanti kita melola ke crisis yang ada dan bagian daripada business continue planning nah actionnya kita punya tiga ada now, short term dan long way now, short term tadi sudah beberapa sudah saya sampaikan nah sebagai tambahan yang ongoing adalah untuk long term ya jadi ini dan ini akan terus berlanjut jadi create and agile and visible global supply chain jadi membuat suatu network supply chain yang intinya itu dua agile dan visible visible itu terlihat jadi transparasi dananya komunikasi jadi kita gampang ketika ada apa-apa kita bisa mendetect namanya visible karena supply chain itu kan dikelola tadi balik lagi informasi syarat daripada supply chain yang bagus itu ya komunikasi kelola itu visible terlihat gitu ya terlihat dan agile agile itu artinya bisa bereaksi terhadap perubahan dengan baik beradaptasi itu 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 namanya agile nah camera ini juga salah satu perusahaan yang kita menerapkan safety cukup cukup tinggi ya bukan cukup tinggi sebenarnya sangat tinggi sekali jadi kita concern sekali kepada safety dan safety ini bagian penting dari budaya kerja di kami budaya kerja di kami sehingga biasanya teman-teman daripada top management itu menyampaikan bahwa istilahnya kalau ada safety isu maka dan itu diperlukan maka tidak apa-apa kalau pabrik itu ditutup jadi ini pesan yang selalu disampaikan artinya bahwa safety kepada karyawan kepada itu adalah nomor satu adalah nomor satu dan ini impactnya terhadap supply chain itu nanti gede ya nanti saya akan sampaikan di slide selanjutnya kasus yang terjadi di Sampurna Indonesia mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya kemarin jadi saya tidak akan mengulangi yang poin ini ya company action kemudian government karena ini beberapa tadi sudah saya sampaikan tapi ini saya ingin sharing ya pada teman-teman jadi kemarin kan ada berita ya bahwa gara-gara ada pekerja yang meninggal dan itu terindikasi covid maka Sampurna dan grupnya dia main itu pabriknya ditutup nah ini kan sebenarnya soal safety ya tetapi sangat pengaruh kepada supply chain ini karena ini juga urusan supply chain ini urusan supply chain karena kenapa karena ketika pabrik di tube itu ada chain kita yang rusak kembali lagi ada rantai kita yang rusak jadi Anda bisa bayangkan berapa output yang hilang berapa output yang hilang karena output yang hilang itu signifikan maka supply-nya juga tidak akan maksimal kepada produk itu misalnya itu akan 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 pengaruh dan kemudian lagi kalau kita ngomong secara finansial berapa loss yang ada ya berapa lossus yang ada kita ngomong lossus itu dikaji dalam banyak hal lossus secara review pemasukan perusahaan lossus dari sisi productivity karena seharusnya sehari bisa produksi misalnya sekian ribu patang rokok karena lockdown maka ya hilang sekian ribu itu kan bisa di convert menjadi duit berapa juta berapa miliar saya ingin membuka wawasan ini supaya kita menjadi paham bahwa safety itu adalah salah satu unsur penting dalam dalam menjalankan proses supply chain yang yang efektif yang efektif yang lebih tepatnya yang efektif makanya ketika covid itu pertama kali terjadi yang kami sampaikan kepada para supplier adalah mohon Anda mengikuti protokol yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau ya pemerintah setempat itu tidak menggarang karena kami tidak mau ketika nanti terjadi kasus seperti apa di Samburna maka perusahaan Anda akan ditutup sama sama autoritas ya atau pemerintah setempat sehingga supply-nya ke kita juga tidak ada lagi balik lagi ya karena kita konteksnya kan ngomong soal soal chain tadi ya soal antepasol tadi ya kira-kira itu yang kasus jadi itu kira-kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan apa namanya covid-19 kemudian bagaimana kami ke Miram bertindak kemudian kita membuat PCP bagaimana kita mengedukasi supplier nanti silahkan teman-teman jika ada yang jelas bisa banyak ya tentunya karena yang tadi saya sampaikan ini perspektifnya global banget ya banyak hal yang mungkin teman-teman masih ada pertanyaan baik sebelum saya tutup ya saya ingin sharing satu slide aja tentang supply chain skill karena mudah-mudahan dengan sharing ini teman-teman nantinya mulai punya gambaran dan siapa tahu bekerja di supply chain akan menjadi salah satu alternatif ketika Anda nanti lulus jadi tadi saya sampaikan tentang supply chain dan yang menarik ya bahwa saat ini supply chain itu menjadi industri yang sangat seksi jadi supply chain sangat seksi saat ini ya di semua perusahaan saat ini mereka sudah paham ya hampir di semua perusahaan khusus perusahaan besar mereka saat ini paham bahwa supply chain itu plays a very important role yang memegang peran yang sangat penting dalam kaitannya untuk meningkatkan produktivitas mereka apalagi dengan COVID ini semua orang jadi terbuka ya bahwa wah berarti supply chain itu penting ya karena yang bisa survive saat ini adalah perusahaan-perusahaan yang punya supply chain yang bagus punya jaringan rantai pasok yang bagus dengan COVID ini ya perusahaan-perusahaan yang dari dulu sudah memikirkan punya dua tiga supplier mereka akan survive tapi perusahaan yang tidak pernah mengindahkan tidak mau berevolusi ya mereka yang pokoknya saya punya satu supplier dan ini sudah dari dulu kok gitu tidak mau mengembangkan supplier baru mereka they die then done mereka habis dan ini penurut pemutian gitu ya jadi sehingga kebutuhan tenaga kerja di bidang supply chain itu saat ini cukup cukup bagus cukup growth ya bukan hanya di luar rakyat tapi juga di Indonesia bahkan kalau teman-teman baca di beberapa report saat ini banyak para CEO CEO itu berarti orang nomor satu di perusahaan itu yang backgroundnya itu dari si dari supply chain yang dulunya adalah direktur supply chain atau ya manager supply chain gitu itu dipercaya oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan jadi padahal 30 atau 25 tahun yang lalu rata-rata yang menjadi CEO itu ya kalau enggak orang sales atau orang finance biasanya dua itu tapi ini sudah bergeser sekarang nah apa sebenarnya skill yang paling penting buat teman-teman yang awal kalau ini sukses dalam supply chain nah ini ini riset yang sempat dilakukan oleh sorry ya yang pernah dilakukan jadi skill yang paling penting itu analytical skill 94,4% ini buat ya analytical skill itu berarti ya kemampuan untuk menganalisa sesuatu ya dengan data gitu ya ada masalah begini bisa menganalisa secara runtun ya secara runtun jelas gitu ya ada root cause ini nih pak gitu ya ini ternyata skill yang paling banyak dibutuhkan dan sebenarnya mudah-mudahan teman-teman karena teman-teman kan orang yang sakta ya biasanya teman-teman di anak sakta ini punya analytical skill yang cukup bagus ya insya Allah terus yang kedua adalah people skill yang kedua skill yang paling banyak penting ya itu adalah people's development kemampuan mengelola orang ini kalau insya itu penting sekali karena namanya supply chain itu kan mau rantai pasok jadi Anda harus bisa sebagai konektor jadi penghubung Anda harus bisa menghubungkan supplier Anda bisa menghubungkan user yang di pabrik Anda dalam hal yang lain Anda harus bisa berkomunikasi dengan manager even Anda harus bisa berkomunikasi dengan para CEO kalau Anda jadi junior misalnya ini baru keluar lulus dari kampus kemudian menjadi staff procurement ketika Anda menjadi staff procurement meskipun Anda junior Anda itu raja ketika beradaban dengan supplier maka Anda 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 berhak dan punya kewenangan meeting dengan direkturnya supplier Anda bayangkan itu penting penting sekali dan ini bisa Anda pelajari ketika Anda apa namanya di kampus ikut organisasi mengelola kegiatan event dan sebagainya dan yang ketiga adalah communication ini tidak jauh beda dengan soft skill melola orang ini berkomunikasi writing speaking berbicara dan sebagainya jadi kalau Anda perhatikan the most important skill nomor satu saya bilangnya hard skill analytical skill itu hard hard skill tapi yang nomor dua dan tiga itu sudah soft skill soft skill mudah-mudahan dengan gambaran ini teman-teman sudah punya semacam ancang-ancang dan mengevaluasi kira-kira saya di level mana nah yang kolom kiri ini adalah supply chain exclusive skill profile artinya adalah skill supply chain exclusive artinya skill yang dibutuhkan oleh orang-orang supply chain yang posisi C-level ya sudah manager ke atas jadi kalau kita sebutannya supply chain exclusive itu artinya orang-orang yang posisinya sudah manager ke atas maka yang dibutuhkan dua yang yang pertama itu fundamental knowledge tentang supply chain ini pasti ya tentang supply chain dia harus paham banget tentang konsep daripada supply chain plant source main delivery ini ngomong soal hulu to heal sebenarnya ini harus ngelotok dan yang kedua adalah communication influence ini sudah ngomong soft skill kemampuan berkomunikasi dan influence apa itu meng-influence orang memengaruhi memengaruhi posisinya sudah manager ke atas dan communication dan influence itu sebenarnya bisa tumbuh dari ketika Anda mulai awal tadi kita bicara paper skill dan communication skill itu baru yang ketiga adalah business strategy chain management finance dan sebagainya ya yes kita sudah di slide terakhir baik ini teman-teman bisa connect saya di link in ini link in saya kemudian itu website dari pada pencana supply chain itu email saya tapi saya nanti bisa minta ke Pak Yardil saya lupa menyantungkan jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan selanjutnya saya serahkan ke moderator apakah masih cukup banyak waktu ya saya mudah-mudahan bisa langsung diskusi mungkin lebih bagus terima kasih halo halo iya Pak terima kasih untuk materinya yang sangat luar biasa Pak mungkin masih ada waktu banyak mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar atau bisa nyalakan kamera dan mikrofonnya teman-teman oke Pak dari teman-teman sudah ada yang bertanya ke saya jadi saya langsung oke gimana silakan lanjut jadi disini ada banyak teman-teman yang sudah tanya Pak ke saya yang pertama itu dari Mas Maulana Rizky ya halo Mas Maulana Rizky ada jadi pertanyaannya bagaimana supply yang dilakukan oleh industri dapat berjalan normal namun nyatanya di suatu wilayah banyak yang menerapkan PSBB dengan pengawasan yang cukup ketat terhadap kendaraan yang keluar dan masuk gimana Pak apakah jelas dengan pertanyaannya ya sudah jelas sudah jelas sudah jelas halo iya Pak bagaimana pertanyaan tadi bagaimana supply yang dilakukan oleh industri agar dapat berjalan dengan normal Pak nah di sekarang itu banyak kota atau wilayah yang sedang menjalankan PSBB jadi kan kendaraan yang keluar masuk itu kan dibatasi jadi tidak semua kendaraan yang keluar masuk itu bisa dengan luasa itu bagaimana caranya agar supply-nya itu bisa renang itu sebenarnya diatur oleh pemerintah jadi pemerintah itu di tengah PSBB mengeluarkan izin nah perusahaan-perusahaan pabrik manufaktur ya seperti Kemira itu diwajibkan untuk mengurus izinnya izinnya kemana ke SINAS namanya jadi SINAS itu singkatan apa kemarin ya sistem informasi apa SINAS ya pokoknya SINAS dari Kementerian Perindustrian jadi produsen itu jika ingin tetap beroperasi maka dia harus ke pemerintah lewat namanya SINAS jadi login gitu kan jadi nama perusahaannya ini-ini-ini minta izin untuk tetap beroperasi sama PSBB nah ketika izin sudah didapat maka izin ini disampaikan kepada perusahaan logistik jadi contoh Kemira ini ya kita mau ngirim barang misalnya ke Jawa Barat ke Jawa Barat ke IKPP ya Indah Giat di Jawa Barat nah ketika kita ngirim barang ke sana kita akan menunjuk perusahaan logistik ya let's say misalnya perusahaan logistiknya namanya Rapi ya perusahaan Rapi Logistik eh Rapi aku mau ngirim ke Jawa Barat ya satu kontainer misalnya 20 feet barangnya Venopol ABC ini surat jalannya plus ini izin dari pemerintah kita kasih kopinya kita kasih kopinya dan memang diperbolehkan ya diperbolehkan jadi ketika nanti misalnya sobirnya misalnya sampai di perbatasan mana misalnya Jawa Tengah ya ada checkpoint ya kita tunjuk Pak ini barang kamera kemudian produknya ini ini surat jalannya ini lalu izinnya ini Pak izinnya ini kita tunjukkan nah mereka bisa ngecek jadi ini memang tadi saya sampaikan jadi sudah diakomodasi oleh pemerintah agar industri itu sendiri jadi memang dipertulihkan begitu begitu Mbak Indri baik Pak terima kasih dari Mas Maulana Rizky gimana apakah ada sanggahan oke kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya silahkan pertanyaan yang kedua dari Mbak Febriana Belia ada orangnya halo Mbak Febriana iya Mbak oke kalau oh iya mungkin bisa langsung ditanyakan atau saya bacakan dulu pertanyaannya ya Mbak jadi pertanyaannya dari Mbak Febriana itu bagaimana prinsip dasar dari supply chain dan bagaimana memanage supply chain di tengah pandemi seperti saat ini ya ini juga saya lihat pertanyaannya di box ya di chat ya iya iya Pak bisa saya langsung jawab atau gimana iya Pak bisa langsung dijawab mungkin nanti kalau Mbak Febriana ada sanggahan bisa langsung dijawab ya Mbak iya Mbak terima kasih baik baik jadi pertanyaan dari Mbak Indriana ya bagaimana prinsip dasar supply chain secara gampang ya jadi tadi saya sampaikan di awal supply chain itu kan rantai pasok prinsip dasarnya adalah prinsip dasar jadi kalau kita prinsip dasar mungkin pertanyaannya lebih depannya bagaimana prinsip dasar manajemen supply chain gitu ya karena rantai pasok itu kan kata supply chain itu kan kata-kata benda ya kata sifat ya ya jadi prinsip dasarnya adalah kita harus mengelola pasok itu se-efektif dan se-efesien mungkin jadi se-efektif jadi dua kata kunci itu se-efektif dan se-efesien mungkin karena ujung-ujungnya adalah kita bisa menekan cost itu lebih optimal ya tidak lebih rendah tapi optimal karena optimal itu nanti ada waktu ada quality kan kita ketemu di satu titik nah yang dikelola itu tiga mbak tadi ya dikelola itu adalah barang kemudian informasi dan capital jadi tiga lini bagaimana kita melola tiga-tiganya itu yang titik namanya efektif dan efisien caranya ada nama ngukurnya ada nama KPI atau K-Performance Indicator jadi kita kalau di perusahaan itu ada nama biasanya supply chain KPI itu apakah apa namanya proses supply chain kita sudah kita ada cara ngukurnya dengan namanya KPI K-Performance Indicator nah contohnya apa KPI-nya kita ngomong KPI tiap perusahaan itu macam-macam beda-beda ya mereka ngukurnya bagaimana tapi secara umum ya ngukurnya itu biasanya satu dari sisi reliability reliability itu keandalan salah satu contohnya adalah misalnya KPI-nya itu adalah on-time in full ini hubungannya dengan supply jadi seberapa on-time dan in full ketika kita ngirim barang dari kita ke customer kita sebutnya otif biasanya on-time in full delivery nah ukurnya itu dalam presentasi biasanya nah kalau perusahaan-perusahaan benchmark ya kalau kita benchmark perusahaan-perusahaan yang gede otif itu biasanya minimal itu 97,5% ya 97,5% tapi tiap perusahaan beda-beda dan itu kesempatan kadang-kadang juga kesepakatan antara kita dengan 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 customer jadi misalnya oke untuk tahun ini ya kita setting nih KPI kita untuk otifnya misalnya cukup 96 aja karena sudah kesepakatan antara kita dengan 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 customer contoh EPA lain misalnya adalah logistic cost berapa persen daripada biaya apa namanya HPP ya harga pokok penjualan itu juga ada yang ukur ada yang misalnya logistic cost kita 10% 15% itu kita define terus KPI yang lain misalnya apa effect rate rate kerusakan kita itu berapa persen ada yang misalnya 2% 3% dari produk yang kita kirim jadi ukuran-ukuran daripada KPI supply chain itu banyak banyak dan yang akan teman-teman belajar namanya score ya supply chain operation reference model yang dikeluarkan oleh epics it's free ya nanti bisa di-check score epics di google mereka mengeluarkan satu ebook tapi cukup tebel ya hampir 900 halaman yang itu mengulis tentang apa namanya KPI dan bagaimana kita mencapainya dalam supply chain jadi ini cabang untuk pertanyaan pertama untuk Mbak Indriana saya lanjut untuk langsung ya Mbak bagaimana meminit supply chain di tengah pandemi seperti ini jadi ini sebenarnya tadi sudah banyak saya sampaikan tapi secara singkat begini Mbak meminit supply chain di tengah pandemi itu kuncinya adalah satu adanya adalah kolaborasi dan komunikasi dengan supplier ini yang pertama jadi kita harus intens komunikasi tadi contohnya di kamera kita hampir everyday kita ada ini memastikan bahwa tidak ada gap tidak ada gap informasi dan kita bisa type in follow up dan yang kedua adalah kita segera harus membuat namanya mitigation plan jadi kalau kita melihat ada beberapa supplier baru yang punya potensi kita segera move contoh yang real adalah ketika India ini lockdown ada beberapa produk sekarang yang tadi saya sampaikan ambil dari sana mereka kan tidak bisa kirim ke kita mereka ada barang ready tapi tidak bisa kirim ke Indonesia karena potnya tutup maka kita meminta kepada tim sourcing untuk segera cari yang baru itu aku cari sourcing yang baru dan kita develop sourcing yang baru itu di China dan di Thailand di China dan di Thailand karena China kan sekarang sudah recovering dan ke Thailand dan terakhir itu ke Vietnam dari sisi pengelolaan dan it's work jadi kita sekarang segera mencari alternatif daripada suppliernya baru dan yang ketiga tadi yang saya sampaikan dari sisi logistik artinya apa kita build stock di beberapa hub khususnya MTS yang produk-produk yang bisa kita katakan sebagai make make the stock makanya sekarang kita punya beberapa buffer stock yang ada di hub kita di Singapura Singapura kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Mbak Mbak Indri silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan baik Pak terima kasih bagaimana dengan Mbak Fabriana apakah ada pertanyaan lain sudah cukup terima kasih atas jelasannya baik saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya selanjutnya ya Pak ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke saya Pak jadi pertanyaan selanjutnya dari Mas Andrian halo Mas Andrian halo oke Mas Andrian saya bacakan pertanyaannya ya bagaimana mitigasi resiko terhadap perusahaan perusahaan jasa layanan logistik atau 3PL setelah adanya pandemi COVID-19 ini ya ini dari Mas Andrian ya 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 Pak bagaimana mitigasi resiko terhadap perusahaan layanan logistik setelah adanya pandemi baik ini saya melihatnya dari sisi siper ya siper itu artinya kita sebagai pengguna 3PL ya jadi kita di kamera memang ada beberapa 3PL Mas jadi kita menggunakan YCH ya atau YCH lah ya bahasa Indonesia kita menggunakan ini 3PL kita untuk di Indonesia logistik di luar YCH kita juga punya beberapa lain ya tapi volumenya nggak banyak salah satunya dengan GAS Samudra logistik kemudian ada lagi yang kemarin dengan CG logistik dari Korea dan memiliki mitigasi regressor itu memang sudah dalam masuk BCP kita di kamera langkah pertama yang kita lakukan kita lakukan re apa kita re-sharing atau reformulation volume jadi kalau sebelumnya itu volume paling banyak itu memang kita alokasikan ke ke mana tadi YCH tapi karena pandemi ini maka kita alokasi alokasi itu kita 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 ubah karena itu menyesuaikan kapal ditingnya daripada daripada mereka karena ada beberapa area tertentu yang ternyata YCH itu tidak bisa gitu ya tidak tapi di area yang lain seperti si geologi dan si samudera itu mereka bisa makanya volume itu kita ubah misalnya sebelumnya ya 70 20 10 70 70 karena pandemi ini sudah ubah jadi 40 30 30 something lagi lihat gitu ya dan di kawasan Asia Tenggara khususnya untuk supply kita di Southeast Asia kalau di Indonesia kalau kita ngomong 3PR itu tidak terlalu pengaruh sebenarnya kalau di Indonesia kenapa karena memang pemerintah kita tidak menerapkan lockdown pemerintah itu menerapkan PSPB dan PSPB itu tidak ada tidak terlalu pengaruh kepada kegiatan logistik jadi kalau saya baca di beberapa SKA Menteri ya kalau tidak salah ya SKA Menteri itu disampaikan salah satu pasannya itu diperbolehkan bahwa yang masih diperbolehkan itu adalah industri logistik ya industri logistik sehingga meskipun ada PSPB bagi kami pengguna 3PR tidak terlalu pengaruh tidak terlalu pengaruh itu yang pertama yang kedua ini mengulangi penjelasan saya tadi yang di awal yang ada pertanyaan dari masyarakat tadi ya para 3PR itu kita berkali di mana surat itu menyatakan bahwa manfaktur itu masih boleh beroperasi gitu ya masih dan itu yang membedakan pandemi di Indonesia dengan di luar kalau luar negeri memang totally lockdown jadi kayak di India itu mereka really really yang beda lain lagi adalah kalau kita konteksnya lebih luas lebih ngomong global yaitu soal apa freak soal pengapalan itu itu memang kenanya sudah levelnya udah global jadi tadi di awal saya sampaikan banyak blank sailing jadi banyak skedul kapal itu kosong ya khususnya dari Eropa saat ini dari Eropa khususnya yang banyak sekali kosong sehingga terjadi penumpukan kontainer itu di beberapa depo ya khususnya di pot-pot di di Eropa kira-kira itu jawaban yang bisa saya sampaikan mungkin masih kurang atau terima kasih Pak untuk jawabannya bagaimana Mas Andrian apakah ada yang ditanyakan lagi oh ya Pak permisi izin menambahkan pertanyaan ya Pak terkait perusahaan-perusahaan faktor yang membutuhkan supply dari mantan-mantara yaitu kan beberapa sudah terdapat kelekatan dimana setiap bulan itu dikirim berapa tolong gitu nah adanya pandemi ini kan betul yang dikatakan Bapak tadi beberapa apa dari luar itu sudah bisa masuk nah terkait kontrak-kontrak yang telah dibuat itu bagaimana ya Pak apakah ada fleksibilitas atau keluasan dalam kontrak yang telah dibuat antara pihak supply supplier dengan pihak perusahaan mantan-mantan perseguis ya langsung dijawab atau gimana Mbak ya langsung dijawab ya langsung dijawab aja ya ya jadi dalam kontrak kita kan ngomong kontrak manajemen mas di kontrak itu biasanya ada klausul namanya force major ya force major jadi setelahnya kalau ada kejadian yang apa yang di luar apa di luar di luar kemampuan kita yang yang kita school force major maka itu biasanya jadi penguacualia jadi penguacualia tapi hati-hati ya itu harus dicantumkan secara hitam putih dulu gitu ya jadi biasanya kalau saya dulu di procurement salah satu fungsi procurement itu kan setting membuat kontrak ini kan bagian dari kontrak ini sementingan supplier ya itu biasanya saya cantumkan jadi yang dimasukkan force major di dalamnya apa misalnya ada gempa bumi kemudian apalagi ya bulung meletus misalnya gitu ya kemudian nah saya pengalaman saya sih saya belum pernah mencantumkan adanya pandemik ya karena sesuatu maka Anda tidak punya kewajiban untuk menyuplai kita jadi itu itu harus dilihat dulu kontrak per kontrak mas ada beberapa perusahaan yang mungkin ya sudah mencantumkan pandemik ini tapi secara global ya dia mungkin tidak menyebutkan kalau ada apa hanya covid karena covid ini adalah sesuatu yang baru ya tapi kalau dia menyebutkan disitu misalnya kalau terjadi pandemik seperti ini maka ketika tidak bisa sumber maka Anda tidak punya kewajiban apapun nah itu ya kalau memang apa namanya kontraknya menyatakan demikian ya apa namanya ya harus di ya kita tidak bisa apa-apa kita tidak bisa lakukan tapi kalau memang kontrak itu tidak menyebutkan begitu maka biasanya solusinya kita berdiskusi kita tidak serta-merta langsung membawa misalnya kerana meja hukum begitu ya enggak pendekatan kita tetap jadi saya sampaikan ke terpahun musib jadi selama ini memang selama kita menjaga hubungan baik dengan supplier ya kita tidak pernah mereka enggak bisa supply langsung kita perkarakan itu enggak ya tapi lebih tepatnya kita mencari solusi mencari solusi jadi yang selama ini sudah itu tadi kita ada meeting meeting itu biasanya kalau sudah kasus ini meetingnya sudah dengan kongmanajemen mereka dengan para direktur atau even dengan para owner mereka kita sampaikan action pelemu OPPO gitu ya action kamu apa anda gimana terhadap pandemi ini ini pak kita akan melakukan ini dengan asumsi bahwa pandemi ini terakhir ini ini itu yang biasanya kita bahas dalam meeting jadi summary-nya adalah harus dilihat kontrak per kontrak dulu ya harus dilihat pausul per pausul dulu tapi saya menyarankan kalau ada kejadian seperti itu baiknya dilakukan komunikasi dan diskusi tidak serta-merta harus sakot gitu ya kira-kira itu jawaban yang bisa saya sampaikan terima kasih pak bagaimana mas Andrian sudah cukup sudah cukup terima kasih pak sama-sama ya terima kasih pak mohon maaf juga untuk teman-teman yang sudah bertanya ke saya mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya pak untuk mempersingkat waktu baik jadi dua penanya sudah saya tampilkan di kolom chat untuk penanya selanjutnya ada mbak Dinda Dwi Anita Ningrum apakah ada di sini mbak Dinda ya mbak hadir halo oh ya hadir oke pertanyaannya dari mbak Dinda di dalam pandemi covid-19 ini apakah terjadi hambatan dalam saprecin lalu bagaimana pembeda perbedaan visi saprecin di Indonesia dan di luar negeri dalam kondisi saat ini oh ini dari mbak Dinda ya ini belum ya belum ya belum pak oh belum iya 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 dalam pandemi covid-19 ini apakah terjadi yes ada hambatan oh iya pasti ada hambatan dan ini sudah tadi kan terbukti dari beberapa yang saya sampaikan di awal ya jadi tadi di survei awal kan kita belajar kan bahwa hampir 60% para pelanggan mengatakan bahwa yes it's impacting to our operation jadi menganggur jalannya operasional kita hambatan itu dari sisi aspek apa buahnya dari aspek logistiknya ya supply-nya tersendah dari sisi operasionalnya dengan adanya lockdown dan BSPP misalnya lockdown orang nggak bisa turun nggak bisa produksi kan nggak ada orang gimana kan jadi yes dan itu bisa dikaji dari banyak aspek mulai dari sisi logistiknya kemudian operationnya kemudian dari sisi finansial revenue-nya oh yes revenue ya kemasukan turun banyak jadi itu lalu bagaimana perbedaan kondisi supply chain di Indonesia dan di luar negeri dalam kondisi saat ini sebenarnya tidak terlalu banyak bedanya ya tidak terlalu banyak bedanya yang membedakan sebenarnya dari sisi regulasi pemerintah yang itu memengaruhi supply chain kita jadi kalau di luar negeri beberapa negara itu kan memang total lockdown sehingga pergerakan barang itu nggak ada sama sekali khususnya domestik ya misalnya tapi di Indonesia itu kan PSPP dimana kegiatan logistik itu masih boleh jalan dan kegiatan produksi pun masih boleh jalan di Indonesia dengan catatan bahwa perusahaan itu harus mengajukan incin sinas tadi ke kementerian perindustrian ya tapi dari sisi volumulator transaksi memang turun ya memang turun jadi kalau Anda apa sempat ke pelabuhan itu misalnya ya pelabuhan Tanjung Pera atau Tanjung Prio itu kelihatan sekali jumlah kapal itu mungkin drop sekitar 30-40% drop ya karena blank sailing tadi khususnya dari Eropa dan sebagian dari China karena kapal itu nggak ada pergerakan sehingga ya transaksi itu jadi turun transaksi tidak turun kalau di Indonesia beberapa penerbangan domestik kan juga lagi sepi juga termasuk pergerakan barang juga lagi sepi jadi masak-masak masak-masak ya relatif sama ya relatif sama yang membedakan adalah pemerintah tadi yang secara nggak langsung itu pengaruh kepada bagaimana kita mengelola rantai masak itu sendiri kira-kira itu untuk Mbak Dinda eh siapa Mbak Dinda ya siapa dari Mbak Dinda ya terima kasih apa yang jelasannya bagaimana Mbak Dinda apakah ada pertanyaan lagi ya cukup Mbak oke cukup untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak untuk pertanyaan yang terakhir dari Mas Asfati Fani apakah ada di sini Mas Fani hadir hadir Mbak hadir oke pertanyaan dari Mas Fani respon ke depannya jika terjadi wabah pandemik seperti ini pada pelaku rantai pasok apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapinya ya respon ke depannya respon ke depannya sebenarnya adalah soal mitigasi ya ini sebenarnya soal mitigasi dan balik lagi soal GCP kalau sebenarnya kuncinya menurut saya adalah perusahaan itu harus punya namanya backup plan ini khususnya kepada sosnya ya kepada sos supply-nya sos supplier atau sos logistik dan sebagainya jadi harus punya beberapa reliable sos atau supplier yang yang setara jadi kalau saat ini misalnya di perusahaan Anda cuma punya satu supplier maka ini saatnya Anda untuk segera men-develop supplier yang baru supplier itu berbahaya Anda cuma punya satu supplier satu supplier itu gak bisa supply impact pada produksi Anda jadi ini ini salah satu kunci penting kalau Anda ingin survive nanti pada saat ada pandemi makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa perusahaan-perusahaan itu melirik dari central supply chain menjadikan di centralisasi supply chain jadi mereka mengembangkan jaringan supply chain itu di region-region kalau dulu itu kan misalnya ngumpul semua di China gitu ya ambil semuanya produk di China dan dikirim ke banyak negara sekarang itu banyak perusahaan yang sudah mulai shifting dari global menjadi regional bahkan menjadi lokal mereka mengembangkan rantai pasok baru di level regional dan lokal dan ini sebenarnya bagus ya untuk pengembangan industri dalam negeri di Indonesia jadi Anda bisa bayangkan misalnya kalau saat ini misalnya ya kayak misalnya perusahaan saya misalnya kayak Mira ya saat ini kan banyak kita ambil produk dari China dan Eropa dan ada pandemi ini kita mengembangkan rantai pasok baru di Indonesia mulai packagingnya kemudian bahan bakunya semuanya ya whatever ngambil semuanya dari Indonesia itu juga bagus buat kemajuan industri dalam negeri nah ketika nanti ada masalah nah kita very easy to move kenapa? misalnya Indonesia ada pandemi nggak bisa ngirim nah kita punya pabrik di tempat lain ya juga punya capability yang sama ya kira-kira itu bisa saya sampaikan Pak Indri terima kasih terima kasih Bapak bagaimana Mas Fani apakah ada yang ditanyakan lagi sudah Mbak nggak ada terima kasih Pak ya sama-sama oh iya mengingatkan peraturannya yang sudah saya bacakan tadi untuk Mas STN Ngeteman boleh mohon maaf boleh mematikan microphone sama kameranya sebentar Halo kita lanjut aja ya Pak sebelum kita mengakhiri di kuliah tamu pada pagi menjelang siang hari ini mungkin Bapak ada sedikit pesan untuk teman-teman yang sedang menghadapi COVID-19 ini sama saran kedepannya untuk supply chain management Pak ya untuk baik untuk closing mungkin dari saya buat teman-teman ya kondisi seperti ini adalah jadi artinya apa yang sudah diinisiasi kampus belajar dari rumah ini langkah yang bagus sekali yang kedua sebenarnya dengan di rumah ini ada banyak waktu ada banyak belajar ya karena medianya sekarang sudah online online learning dan ini jadi normal ahli-ahli yang baru jadi new norm ya jadi saya sampaikan itu sih pesan buat teman-teman kemudian yang lain pria supply chain jadi memang supply chain saat ini pada kondisi yang very tough ya kita kondisi yang sangat sangat sulit sekali tapi saya yakin dengan komaborasi dengan banyak stakeholder mudah-mudahan kita bisa memperkenalkan pandemi ini dengan baik dan bisa bekerja kembali seperti setiap hal demikian Mbak Indri terima kasih terima kasih Bapak Alhamdulillah materi pada siang hari ini sudah selesai sebelum kita mengakhiri jangan live group dulu ya teman-teman kita foto bersama dulu sama Bapak Nur Hadi oh iya jangan lupa nyalakan kameranya teman-teman fotonya gimana nah fotonya harusnya ini ya tampilan screennya itu bisa banyak ini ya makanya iya Pak ini sudah sudah saya bantu screenshotkan Pak Nur Hadi oh iya iya makanya mukanya belum kelihatan oh iya sudah Pak teman-teman jangan lupa nyalakan kameranya oke yang lain silahkan kameranya dinyalakan oke saya tunggu yang lain yang belum nyalakan kameranya teman-teman saya hitung satu dua dua tiga bisa dinyalakan kameranya siap-siap ya senyum saya screenshot satu dua tiga oke terima kasih sudah Pak terima kasih Bapak ya Pak terima kasih Bapak Gabriel terima kasih juga untuk Bapak Nur Hati untuk materi yang sangat luar biasa ini Alhamdulillah teman-teman yang sudah join tadi lebih dari seratus partisipan yang sudah join nanti oh iya di akhir sesi ini nanti untuk teman-teman SMA ya kuis tentang materi pada pagi hari ini yang sudah di-share di grup at TIN underscore UISI nanti teman-teman bisa ikut di kuis tersebut bisa dicek di IG-nya TIN WISI ya teman-teman nah untuk saya sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih Bapak Nur Hati mohon maaf bila ada kesalahan dari saya terima terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati